Tongkat Komando Korem 081 di Rotsaha Jaya Madiun resmi berganti. Kolonel Infantri Deni Rezeki kini resmi menjadi Komandan Korem di wilayah Mataramah tersebut. Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho kini menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen SESKOAT Bandung. Pisa sambut Komandan Korem 081 di Rotsaha Jaya Madiun berlangsung di Makorem Madiun. Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho yang telah menjabat satu tahun sepuluh bulan banyak kesan yang dirasakan. Apalagi saat dirinya bertugas di Korem 081 di Rotsaha Jaya dalam kondisi pandemi COVID-19. Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho mengaku selama bertugas di wilayah Mataramah mendapat dukungan yang lebih dari Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat. Bahkan diakuinya wilayah Korem 081 di Rotsaha Jaya cukup terkendali. Di masa pandemi COVID-19 ini, ia berpesan agar pentegahan terus dilakukan bersama stakeholder terkait. Doanya di tempat tugas yang baru nanti untuk diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam melaksanian tugas nanti di satuan baru nanti. Demikian juga Pak Kolonel Infantri Dini Rezeki ini, saya secara pribadi mengucapkan selamat berdugas di Korem sini dan yang terpenting dukungan dari rekan-rekan media semuanya. Program terus dikolaborasikan, program terus dikembangkan, diinovasikan, sehingga bisa lebih fresh, lebih modern dan adaptif dihadapkan dengan situasi yang ada. Sementara itu, dan rem yang baru, Kolonel Infantri Dini Rezeki menyatakan, sebagai pejabat baru akan segera beradaptasi dan melanjutkan program jabat lama, serta meningkatkan prestasi yang telah dicapai selama ini. Ia berharap ke depan dalam menjalankan tugas juga mendapat dukungan yang sama dari stakeholder terkait. Program-program yang sudah dilaksanakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tentunya kami akan melanjutkan, dan mempertahankan dan meningkatkan yang sudah ada. Saya mohon doa rasanya kepada seluruh media untuk bekerjasama, bagaimana tugas pokoknya daripada kami di Korem ini bisa berjalan dengan sukses. Diketahui Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho mulai menahkodai Korem 081 di Rutsai Jaya Madiun sejak 27 Juni 2020 lalu. Yang bersangkutan, kini berpindah tugas sebagai Kepala Departemen Manajemen atau KADEP Jemen seskuat Bandung. Sedangkan dan rem 081 di Rutsai Jaya Baru, kini dipimpin oleh Kolonel Infantri Deni Rezeki yang sebelumnya menjabat sebagai asisten personalia atau ASPERS di Kodam Jaya.